Departemen Pelayanan Anak-Anak Uni Indonesia Kawasan Barat mempersembahkan. Selamat pagi anak-anak, kembali bersama Ibu Isti Kurnaydi. Kita akan mengikuti renungan pagi anak, mendaki bersama Yesus. Hari ini tanggal 4 Agustus, judul renungan kita, Aku Mengangkatmu. Mari kita awali dengan doa. Bapak di surga, kami akan belajar firman Tuhan. Tolong kami, supaya kami dapat memahami firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Anak-anak, ayat inti renungan pagi kita hari ini diambil dari kitab Yeskiel pasal 27 ayat 19. Dan anggur ditukarkan mereka ganti barang-barangmu. Besi yang sudah dikerjakan dari usah, kayu teja, dan tebu ada di antara barang-barang daganganmu. Lihatlah, kita telah berjalan ke tengah-tengah perdagangan lagi hari ini. Salah satu barang yang sedang diperdagangkan hari ini, ialah kalamus. Kalamus berasal dari jenis pohon palem yang disebut rotan. Ia memiliki daun panjang yang terlihat seperti pedang dan percaya atau tidak. Mereka menggunakan daun, terutama batangnya, untuk membuat mepel. Bayangkanlah, kamu dapat membuat kursi rotan daun palem. Dapatkah itu mengangkat tubuhmu? Satu daun rotan tidak bisa melakukannya. Dua daun tidak bisa melakukannya. Tetapi jika kamu menganyam banyak dari mereka bersama-sama dengan cara yang benar, keseluruhannya dapat mengangkat seluruh tubuhmu. Anak-anak, orang Kristen juga seperti itu. Kita saling membutuhkan satu sama lain. Kita perlu saling mendukung satu sama lain dan saling mengangkat satu sama lain. Tidak ada satu pun dari kita yang dapat memberitakan kepada seluruh dunia tentang Yesus. Tetapi jika kita bersama-sama dan masing-masing dari kita memberitakan kepada orang yang kita kenal tentang dia, segera seluruh dunia dapat mengenal kasih Allah yang indah. Beritakanlah pada seseorang tentang Yesus hari ini dan saling mengangkat satu sama lainnya. Bersama-sama kita membuat satu tim yang hebat. Anak-anak, demikianlah renungan pagi kita hari ini. Mari kita akhiri dengan doa. Bapak di surga, terima kasih kami sudah belajar firman Tuhan. Tolong kami supaya kami dapat memberitakan tentang Tuhan kepada teman-teman kami. Kiranya Tuhan memberkati kami hari ini saat kami belajar, bermain, dan membantu orang tua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.